Jadi sungguh menjadikan media menjual shop selling Starbucks di media sosialnya. Jadi nggak mungkin dia itu nggak tahu apa yang terjadi di Palestina. Juni aja melaporkan bahwa sang suami pergi dari rumah, kemudian sang suami ini kayak ninggalin surat, dan surat itu diduga berisi... Halo semuanya, aku Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak bebek saja nih? Tidak ada karena lagi sakit, lagi galak, atau lagi banyak masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya guys. Jangan menyerah. Alright teman-teman, dalam bentuk kali ini kita akan melahas informasi dari industri hiburan Korea Selatan. Dan langsung saja kita mulai dari berita pertama. Di berita pertama ada berita duka datanya dari aktor Lee Seung-kyun, yang baru-baru ini dikabarkan meninggal dunia. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang belum kenal dengan sosok beliau, mungkin aku bisa kenalin dulu ya sama kalian siapa itu Lee Seung-kyun. Jadi guys, Lee Seung-kyun itu lahir pada tanggal domaret tahun 1975. Beliau adalah aktor dari Korea Selatan, dan menjadi salah satu aktor papan atas di negeri ginseng tersebut. Dan Lee Seung-kyun itu diketahui merupakan lulusan acting dari Korea National University of Arts. Ia memulai karir dari bawah, dengan memintangi karakter cameo, dan juga sebagai pendukung dengan bermain dalam film Psychodrama pada tahun 2000. Ia kemudian mendapatkan peran utama sekali tampil dalam serial yang bertajuk Drama City tahun 2004, dan juga Best Theater pada tahun 2005. Namun pada saat itu namanya belum terlalu dikenal banget nih teman-teman. Namanya boleh dikenal ketika ia itu memintangi drama Hit Copy Friends pada tahun 2007. Kemudian ia juga memintangi drama Pasta pada tahun 2010, Lalu Gold Time pada tahun 2012, dan My Mister pada tahun 2018. Reputasi dari seorang Lee Seung-kyun kemudian mencapai puncak ketika dia didaulat menjadi Tuan Park dalam film Parasite yang digarap oleh Bong Joon-ho pada tahun 2019 yang lalu. Dan teman-teman berkaparannya dalam film tersebut nih, Lee Seung-kyun itu berhasil mendapatkan Piala Screen Actors Guild Award pada tahun 2020 lewat kategori Outstanding Performance by Cast in Emotion Picture. Namun teman-teman sayangnya baru-baru ini kita itu mendapatkan kabar duka, dan ini juga buat aku kaget banget, karena baru-baru ini kita mendapatkan kabar bahwa dia itu meninggal dunia. Adapun meninggalnya Lee Seung-kyun, itu berawal dari laporan sang istri yang bernama John Hye-jin. John Hye-jin ini juga merupakan seorang aktris ya teman-teman di Korea. Jadi teman-teman dalam laporan media disebutkan bahwa laporan dari John Hye-jin kepada kepolisian itu terjadi pada pukul 10.12 pagi waktu Keraselatan. John Hye-jin melaporkan bahwa sang suami pergi dari rumah, kemudian sang suami ini kayak ninggalin surat, dan surat itu diduga berisi wasiat. Dikutip dari Kyung-hyang Pianaber, polisi mengatakan seperti ini guys, suaminya meninggalkan rumah setelah menulis surat wasiat. Dan pada akhirnya, polisi menemukan keberadaan Lee Seung-kyun, dan sang aktor ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam mobilnya, yang mana mobilnya ini berada di Seoul sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Kepolisian juga akhirnya mengkonfirmasi bahwa jenazah itu diidentifikasi sebagai Lee Seung-kyun. Ia ditemukan meninggal di Taman Waryong, distrik Jong-no-seul. Dan nyurubu menurut laporan dari Korea Herald, sang aktor ditemukan di dalam mobilnya menghirup asap dari briket arang. Dia kemudian lantas dipindahkan ke rumah sakit untuk melakukan perawatan medis. Namun teman-teman, meskipun demikian ya, hingga sekarang polisi itu belum memastikan penyebab pasti dari kematian sang aktor. Jadi teman-teman, seperti itu lah bagaimana informasi mengenai meninggalnya Lee Seung-kyun. Jujur aku juga kaget banget dengar berita yang satu ini, kaget banget sih, karena beliau adalah salah satu aktor favorit aku. Drama pertama yang aku tonton dari beliau adalah Pasta, terus Mamiester itu juga bagus banget, terus ada tuh film yang dia jadi polisi itu juga bagus, keren. Kalau nggak salah judulnya adalah Bad Police, aku lupa banget. Dan sebagai penikmat karya-karya dari beliau, jujur aku juga sedih banget sih. Dan juga tidak menyangka bahwa ini tuh terjadi. Sumpah aku kayak nggak nyangka banget sih teman-teman. Kalau kalian sendiri, gimana nih reaksi kalian pas pertama kali mendengar berita yang satu ini? Apakah kalian shock? Nggak nyangka? Sedih? Atau bagaimana nih? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Sementara itu nih teman-teman, sebelumnya beliau itu terkena sebuah kasus. Dan kasusnya itu adalah mengenai penggunaan obatan terlarang. Dan saat ini, Lee Seung-kyun sedang diperiksa teman-teman dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dia mengakui perbuatannya mengkonsumsi narkoba. Namun, Lee Seung-kyun menekankan bahwa dirinya mengkonsumsinya tanpa sadar, karena ditipu oleh seorang hos wanita yang berusia 29 tahun di sebuah tempat hiburan malam. Terus ini teman-teman, polisi juga mengatakan bahwa semper rambut dari Lee Seung-kyun yang dikirim ke layanan forensik nasional untuk dilakukan analisis lebih rinci, hasilnya itu adalah negatif. Namun, sebelumnya polisi menemukan bukti terkait penggunaan narkoba melalui forensik digital di ponselnya Lee Seung-kyun. Terakhir ini teman-teman, ada seorang pria yang namanya adalah A. A ini dihadirkan sebagai seorang saksi. A sendiri merupakan manajer di sebuah klub malam yang pernah didatangi oleh Lee Seung-kyun. Pria tersebut mengklaim pernah melihat Lee Seung-kyun menghisap narkoba dengan menggunakan sedotan. Pria ini mengatakan, Aku melihat Lee Seung-kyun menghisap bubuk ketamin menggunakan sedotan. Dia menunjukkan rasa penasaran ketika aku menyebut ketamin. Jadi aku memberikannya dan dia menggunakannya. Begitulah kata A dalam pernyataannya dikutip dari JTBC. Tapi nih guys pernyataan dari si A ini kemudian dimata oleh Lee Seung-kyun. Dia mengaku tidak tahu bahwa bubuk yang dia hisap merupakan ketamin. Dalam pernyataannya, dia mengira itu adalah obat tidur. Terus dalam proses investigasi terakhir yang dilakukan, Lee Seung-kyun berkali-kali membantah apa yang sudah diklaim oleh si A ini. Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat menggunakan narkoba. Hanya mengira bahwa bubuk tersebut atau bubuk yang dihirupnya itu merupakan obat tidur. Sementara A bersikukuh telah memberitahukan kepada Lee Seung-kyun bubuk yang diterimanya. Sehingga menurut A, Lee Seung-kyun tahu betul bahwa dia itu sedang menggunakan narkoba. Dan teman-teman, sepanjang proses pemeriksaan selama kasus ini berjalan, Lee Seung-kyun telah mengakui 4 dari 5 jenis narkoba yang sudah disebutkan oleh si A. Tapi yang terakhir, dia menyebutkan salah mengira ketamin itu sebagai obat tidur. Dan demi mencari kebenaran atas pernyatanya itu, pihak pengacara Lee Seung-kyun mengajukan permohonan untuk melakukan tes poligraf atau tes deteksi kebohongan. Adapun kata pengacara sang aktor dikutip dari Yonhap News Agency adalah seperti ini guys. Si A dan Lee Seung-kyun harus melakukan tes untuk membuktikan secara ilmiah siapa yang mengatakan kebenaran. Dan sebelumnya, Lee Seung-kyun juga telah diperiksa polisi pada tanggal 23 Desember pagi dan telah menjalani 19 jam pemeriksaan dan pulang keesokan paginya. Pemeriksaan terdahulu digelar pada tanggal 28 Oktober dan di tanggal 4 November. Dia diperiksa kurang lebih 3 jam dalam 2 proses tersebut. Oke teman-teman, jadi kurang lebih sepatutalah yang terjadi dengan Lee Seung-kyun. Namun dicatat ya, untuk sekarang kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Lee Seung-kyun. Mari kita tunggu bagaimana pernyataan dari polisi tentang penyebab kematian dari sang aktor. Untuk sekarang, kita jangan berspekulasi terlebih dahulu. Mari kita tunggu saja bagaimana laporan resmi dari pihak kepolisian. Sekali lagi, Mimim mengucapkan Bela Sungkawa yang mendalam atas kepergian dari Lee Seung-kyun. Mari kita doakan semoga mendiang dapat beristirahat dengan tenang. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Dan teman-teman, lanjut kita akan masuk ke informasi kedua. Kita akan membahas tentang bagaimana John Sawmy. Dikanakan video yang ini, oke, dia kayak minum pakai reusable cup-nya Starbucks. Banyak banget loh dari netizen yang sudah memberikan kritikan kepada Sawmy. Karena Starbucks ini adalah salah satu produk yang kayak diboykot gitu teman-teman. Oleh orang-orang yang mendukung Palestina. Kenapa dapat seperti itu? Mungkin kalian bisa nonton video yang ini ya teman-teman. Karena di sana sudah kita jelaskan kenapa Starbucks ini juga diboykot oleh banyak orang. Udah aku jelasin di situ ya. Jadi nggak usah kita jelasin lagi di video yang ini. Penbase besar dari Sawmy itu kompak pilih tutup akun. Jadi ada beberapa penbase-nya yang sudah memilih untuk close account mereka. Ada pun untuk dua akun penbase yang dimaksudkan adalah akun StayShowmy. Yang mana akun ini berdiri sejak tahun 2017. Dan sudah memiliki 64.000 followers. Kemudian untuk akun penbase yang kedua adalah Sawmy Style. Yang menutup akun ini berdiri sejak tahun 2020 yang lalu. Dan sudah punya 18.000 followers ya teman-teman. Kedua akun ini secara kompak memilih untuk menutup akun mereka. Dan tidak akan menunjukkan dukungan lagi kepada John Sawmy. Mereka juga mengutarakan bagaimana kekecewaan mereka terhadap idol favoritnya. Yang seakan tutup mata dengan isu kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Palestina. Tak tangguh-tanggu nih teman-teman. Kedua akun ini juga bahkan dengan sigap langsung mendedikasikan akun mereka untuk penyorakan dukungan. Dan membagikan link donasi untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Melihat taksi tegas dari dua akun penbase-nya John Sawmy ini. Membuat banyak netizen memberikan pujian terhadap bagaimana pemikiran dewasa dari para penggemarnya John Sawmy ini. Gak sedikit pula loh teman-teman yang menyorakan bahwa hal ini dapat menjadi contoh penggemar lain. Yang idolnya juga ketahuan ikut mempromosikan produk yang diduga produk ini atau brand ini pro-Israel. Dan pilihan dari penbase-nya John Sawmy untuk tutup akun ini tentu gak mudah ya teman-teman untuk dilakukan. Terlebih jika mereka telah memberikan dukungan kepada John Sawmy dalam waktu yang cukup lama. Dan selain John Sawmy saat ini beberapa del Kpop lain juga ramai mendapatkan kritikan. Karena mereka ketahuan turut memberikan dukungan atau kayak terlihat memamerkan bagaimana diri mereka yang mengkonsumsi produk yang diduga pro-Israel. Banyak loh guys penggemari yang kemudian menyorakan kecewaan mereka dan memilih untuk langsung meninggalkan pandem demi kemanusiaan. Atau dalam kata lain mereka itu memilih untuk meng-unfall idol tersebut dan juga memilih untuk nge-unstand mereka. Tapi ada juga kok beberapa penggemari yang tetap bertahan. Namun mereka itu juga tetap kecewa nih teman-teman dengan apa yang lakukan oleh idol mereka gitu guys. Dan teman-teman langsung aja kita baca seperti apa penyataan dari kedua band-basednya John Sawmy ya. Untuk pertama kita akan lihat dulu bagaimana statement dari Stay Sawmy. Bagi orang yang belum tahu apa yang terjadi padanya ya. Pada dasarnya dia itu mengunggah video ini di TikToknya yang menunjukkan dia sedang minum Starbucks. Dia hanya minum Starbucks jadi apa sih masalahnya? Nah itulah masalahnya. Starbucks adalah salah satu produk yang membiayai genosida di Palestina. Jadi sungguh menjadikan media menjual shop selling Starbucks di media sosialnya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya nih dia selalu online dan juga seorang wanita dewasa. Jadi nggak mungkin dia itu nggak tahu apa yang terjadi di Palestina. Jadi untuk apa? Mendukung seseorang yang tidak peduli dengan kemanusiaan. Tapi dia hanya meminumnya dan tidak mengatakan apakah dia mendukung genosida. Dia tidak hanya meminumnya nih. Dia juga menjual dengan lembut atau shop selling. Buatnya pasti dibayar untuk menunjukkan bahwa cangkir Starbucks. Hahaha karena bagian Starbucks itu benar-benar tidak perlu. Seperti kamu bisa membuat video. Get ready with me tanpa menunjukkan itu kepada kita. Saya juga tahu kok banyak orang yang masih menggunakan brand yang mendukung Israel. Karena mereka tidak bisa menggantinya. Misalnya seperti popok bayi. Tapi apakah dia benar-benar mempromosikannya? Maka itu salahnya jika itu promosi berbayar. Oke tapi dia hanya bisa mengatakan tidak. Dan menjelaskan alasannya mengapa harus melakukannya itu. Tapi bukannya dia tetap mempromosikan brand itu dan diam tentang apa yang dilakukan. I don't care jika kamu masih ingin mendukungnya. Tapi aku memilih untuk tidak mendukungnya. Aku hanya berharap dia bisa berbuat lebih baik. Karena aku sangat kecewa. Terutama dia tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lanjut ke penempat yang kedua adalah Xiaomi Style. Untuk Xiaomi Style menurut saya kayak gini guys. Halo ini at Xiaomi Style. Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada semua orang yang selalu menyukai dan mendukung akun saya. Aku memutuskan untuk menutup akun ini sejak lama. Dan aku selalu hiatus karena aku sangat sibuk dengan kehidupan nyataku atau my real life. Aku masih mendukungnya dan juga memuji kebaiknya kok. Bahkan di waktu sibukku. Taukah kamu? Aku sangat senang bisa mengenal dan menjadikan Xiaomi sebagai role modelku atau panutanku. Saya bersenang-senang dan juga bersyukur telah mengenal Xiaomi selama 8 tahun. Tapi melihat situasinya sekarang, aku benar-benar kecewa padanya. Aku mendukung kemanusiaan. Aku mendukung semua orang yang memilih hidup mereka. Aku juga manusia. Aku ingin kebebasan untuk semua orang. Saya memutuskan untuk tidak mendukung siapapun yang tidak menghargai kehidupan orang lain. Setiap orang berhak untuk hidup. Dan tidak mungkin tidak mengetahui hal ini. Dia masih bisa menikmati hidupnya, minuman, makanan, bahkan kehangatannya. Sedangkan orang-orang di sana bahkan tidak tahu apakah detik berikutnya atau hampusan nafas mereka selanjutnya mereka akan tetap hidup atau enggak. Saya membela mereka yang mempunyai hak untuk hidup. Jadi teman-teman kurang lebih seperti telah bagaimana statement dari pandasnya Xiaomi yang sudah memilih untuk menutup akun. Dan kalau kalian sendiri, gimana keberapa catatan hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekali untuk hari ini. I'm Sokepambe dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya dan selamat beraktifitas ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.